Intro Dunia berduka ketika menerima kabar hilangnya kapal selam Titan Sebuah kapal selam wisata yang mengangkut sejumlah penumpang miliarder Yang hendak melakukan wisata ke reruntuhan kapal Titanic Menurut laporan sebelumnya, setiap penumpang dikenakan biaya mencapai 3,7 miliar rupiah Hilangnya Titan menjadi perbincangan di berbagai media Dikutip dari Life Science, Titan adalah kapal selam penelitian dan survei Yang mampu menampung 5 orang yang dioperasikan oleh Ocean Death Ini adalah perusahaan swasta yang menyediakan kapal selam untuk keperluan komersial, penelitian, dan militer 5 orang ini biasanya terdiri dari seorang pilot dan 4 orang awak Kapal wisata Titanic juga dibuat untuk menyelam hingga kedalaman 4000 meter Dan bergerak dengan kecepatan 3 knot atau 5,6 km per jam Kapal selam ini memiliki panjang 6,7 meter dan berat 10.400 kg Titan adalah kapal yang dibuat khusus yang desainnya tidak diklasifikasikan Terbuat dari titanium dan serat karbon filament, kapal selam ini juga dibaut dari luar Ini berarti kru di dalamnya tidak dapat membukanya untuk dikeluarkan Sehingga tim di permukaan harus membuka segel palka Selain itu kapal selam Titan tersebut dilengkapi dengan 4 pendorong listrik yang dikemudikan dengan joystick Rasa-rasanya ini terlalu kecil Selama melakukan penyelaman menuju bangkai kapal Titanic Ocean Gate juga menggunakan teknologi satelit Starlink Elon Musk Anggota kru sendiri dapat melihat keluar kapal dan kekegelapan lautan dalam Berkat serangkaian lampu, pemindaian laser, dan juga sonar Serta kamera yang dipasang secara eksternal Penumpang juga dapat melihat keluar secara langsung dari viewport Titan Atau jendela tahan tekanan dengan diameter internal 31,2 cm Ini menjadikannya sebagai viewport terbesar dari setiap kapal selam yang menyelam sedalam itu Tidak sampai disitu, kapal selam Titan juga dilengkapi dengan sensor tekanan Sehingga sang pilot bisa memantau integritas struktur lambungnya Dan tentu pilot bisa mengkompromikan dengan baik sebelum situasi mengancam jiwa Dan memungkinkan kapal tersebut untuk naik dengan aman ke permukaan Namun ternyata keadaan berkata lain Pertanyaan selanjutnya, seberapa dalamkah bangkai kapal Titanic berada? Bangkai kapal Titanic masih ada di dasar laut Dengan kedalaman 12.415 kaki Atau 3.784 meter Hampir 4 km di bawah permukaan air Sedangkan 4 km itu adalah batas maksimum kapal selam Titan mampu menyelam Babah, seberapa tinggi tekanan di dalam laut? Mari kita hitung dari atas Manusia normal hanya mampu menyelam sekitar 40 meter di bawah air tanpa alat bantu Dan tekanan pada kedalaman 40 meter itu adalah 3-4 ATM ATM maksudnya atmosfer ya, bukan ATM buat menarik uang Sekedar informasi, rata-rata kapal selam di dunia hanya sanggup menjelajah lautan di kedalaman 250-500 meter Atau setengah kilometer dari permukaan air Dan di zona ini saja, tekanannya sudah mencapai 300-1500 PSI Eh, bukan PSI yang itu bos Nah, jika dikonversikan ke dalam satuan atmosfer Maka didapatkan angka 20-100 ATM Lalu bagaimana jika kita menyelam lebih dalam lagi? Iya bang, menyelam sampai 4 km di bawah permukaan, berapakah tekanan di bawah sana? Hmm Jika kita mengacu pada angka bisa mencapai 5.800 PSI alias 394 ATM Tentu tekanan di titik ini sangat-sangat mengerikan Bayangkanlah jika kamu harus menumpu air setinggi 4 km di atasmu Direktur pelatihan di National Association of Calf Divers, Rick Marker, mengungkapkan Di area puing-puing Titanic, tekanannya mencapai 5.600 pond per inci persegi atau PSI Dan itu sudah berapa ratus kali dari tekanan di permukaan laut Mantan perwira angkatan laut dan profesor di Universitas Internasional Florida, Aylan Maria Marty berkata Semuanya akan runtuh, bahkan sebelum orang-orang di dalamnya menyadari bahwa ada masalah Di permukaan, tekanan atmosfer sekitar 14,7 PSI Sementara di kedalaman atau di dasar samudera, tekanannya bisa mencapai 6.000 PSI Sebagai perbandingan, gigitan hiu putih raksasa memicu tekanan hanya sampai 4.000 PSI Sementara tadi 6.000 PSI Wilayah ini menjadi zona mematikan bagi banyak makhluk hidup Selain tekanan tinggi, cahaya matahari pun sudah tidak sanggup lagi menembus kedalamannya Suhu di sini juga sekitar 4 derajat Celcius Dan satu-satunya sumber cahaya didapat adalah dari bioluminisensi Atau hewan-hewan bercahaya yang sanggup menahan tekanan Itu pun cahayanya sangat redup, hanya untuk ke dirinya sendiri Bang, jika kedalaman 4 km saja tekanannya sudah sangat mengerikan Lalu bagaimana dengan James Cameron yang mampu menyelam hingga 11 km di dasar palung Mariana Kapan gue bilang begitu? Ya, lu kan pernah bahas di video lamamu bang Oh iya Tidak sedikit orang yang mencoba membandingkan fitur keamanan kapal selam Titan Dengan kapal selam Deep Sea Challenger Di sini ada beberapa perbedaan Perbedaan pertama adalah beda bahan pembuatan Titan dibuat menggunakan serat karbon Sementara Deep Sea Challenger, sebagian besar dibangun dengan busa sintaksis khusus Dengan kompartemen kru terdiri dari bola baja yang dipasang pada balok busa Kedua, beda bentuk Titan memiliki bentuk silinder yang membuat beberapa bagian mendapatkan tekanan yang lebih banyak daripada bagian yang lainnya Pada kedalaman lebih dari 3,2 km di bawah permukaan Kerusakan lambung kecil saja mampu menyebabkan ledakan seketika Sementara itu, Deep Sea Challenger memiliki bentuk bulat yang akan mendistribusikan tekanan secara merata Desain dan bahan yang digunakan membuatnya bisa bertahan di tekanan bawah air yang kuatnya hingga mencapai 11 km di dasar laut Perbedaan selanjutnya adalah kapasitasnya Titan mampu menampung 5 orang di dalamnya Sementara Deep Sea Challenger cuma ditampungi oleh seorang diri, yaitu James Cameron Lalu, seberapa mengerikankah tekanan air di dasar 11 km itu? Tekanan dari dalam Laman Saincing mencatat bahwa tekanan di tempat ini berkisar di angka 16.000 PSI atau 1088 ATM Dan ini ribuan kali lebih besar dibandingkan dengan zona teratas lautan Angka ini sama dengan tekanan 8 ton per inci Tekanan seberat ini bisa diibaratkan seperti 50 unit pesawat jet terbesar di dunia Atau sama seperti 1600 gajah Afrika yang ditumpuk di atas Anda Bisa dibayangkan kan betapa kuatnya kapal selam ini dan betapa mengerikannya keadaan di sana Saya saja sampai merinding membayangkannya Jika kamu tidak kuat, sebaiknya jangan main-main ke sana ya Tapi anehnya, ada banyak spesies makhluk hidup di sana Mungkin sudah terbiasa mendapatkan tekanan Untuk mengetahui lebih banyak faktanya Bisa cek video saya yang membahas tentang seberapa tinggi tekanan di dasar lautan terdalam itu Karena BTW, saya juga sangat suka dengan misteri lautan dalam Dan itulah tadi jawaban kapal selam terdalam yang mampu menembus titik terdalam dari lautan Kita doakan semoga setiap kejadian yang menimpa banyak peneliti di lautan Bisa dijadikan pembelajaran di kemudian hari Terima kasih telah menonton, jika ada yang salah silahkan dibenarkan Jika ada yang benar eh jangan disalahkan Sudah pak Terima kasih telah menonton!